Halo Sobat Militer, kapal selam digunakan untuk operasi senyap bawah laut. Keberadaannya yang tidak diketahui mampu mengintai lawan dan menjaga perbatasan teritorial laut. Kapal selam yang canggih dianggap harus memiliki sonar yang bagus untuk mendeteksi kapal selam musuh dan tidak terlacak radar musuh. Berikut 5 kapal selam perusahaan paling ditakuti di dunia dikutip dari berbagai sumber. Pertama, kapal kelas Se-Wolf, Amerika Serikat. Kapal dari klas Se-Wolf disebut sebagai kapal yang paling canggih loh Sobat, tetapi juga dianggap sebagai kapal selam pemburu-pembunuh termahal di dunia. Kapal selam ini dimaksudkan untuk mengembalikan keunggulan teknologi Angkatan Laut Amerika Serikat atau Soviet dari tahun 1945 hingga pertengahan 1980-an ketika spionase dan perang dingin terjadi. Kapal kelas Se-Wolf berfungsi untuk mencari dan menghancurkan kapal selam rudal balistik terbaru Soviet seperti kelas Tipon dan kapal selam terbaru seperti kelas Akula. Kapal selam kelas Se-Wolf bisa dibilang kapal selam paling tenang di dunia yang pernah dibuat. Kapal ini dinilai sangat sunyi bahkan pada kecepatan tinggi. Sebagian besar kapal selam perlu menurunkan kecepatannya hingga 5 knot untuk menghindari deteksi sonar. Sementara kelas Se-Wolf mampu berjalan dengan kecepatan 25 knots dan tidak dapat terdeteksi sonar musuh. Kapal selam ini memiliki 8 tabung torpedo 660 mm. Tabung-tabung ini digunakan untuk meluncurkan torpedo MK-48 dan rudal anti kapal Subharpon. Tabung torpedo juga digunakan untuk meluncurkan rudal jelajah serang darat Tom Hark dengan jangkauan 1.700 km. Kapal selam serang bertendaga nuklir kelas Estud pertama dioperasikan oleh Angkatan Laut Inggris Royal Navy pada tahun 2010. Sejauh ini terdapat 7 kapal yang beroperasi dari kelas tersebut. Kapal kelas Estud dianggap memiliki mode siluman dan memiliki kapasitas angkut senjata lebih banyak dari kelas lainnya. Estud dilengkapi dengan 6 tabung torpedo 533 mm dan bisa membawa campuran rudal dan torpedo. Selain itu dilengkapi rudal jelajah serang darat Tom Hark Blok 4 yang memiliki jangkauan 1.700 km dan dapat menargetkan kapal musuh serta target darat. Ketiga kapal kelas Greenei Rusia Proyek 885 Yesen atau kelas Greenei merupakan kapal selam jenis serang bertendaga nuklir terbaru Rusia. Kapal utamanya Severod Vings dibangun pada tahun 1993 namun konstruksinya terhenti karena masalah pendanaan. Kapal ini ditugaskan di Angkatan Laut Rusia hanya pada tahun 2013. Kapal kedua dari kelas tersebut dibangun untuk meningkatkan proyek. Saat ini terdapat 6 kapal yang masih beroperasi. Greenei memiliki 24 tabung peluncuran vertikal untuk berbagai rudal jelajah. Ini termasuk P-800 Onyx yang memiliki jangkauan sekitar 300 km. Juga terdapat 8 tabung torpedo 650 mm yang juga dapat digunakan sebagai peluncuran rudal dan torpedo. Berdasarkan laporan, kapal ini dapat membawa hingga campuran 30 torpedo dan rudal. Keempat, kapal kelas Los Angeles terbaru Amerika Serikat Angkatan Laut Amerika Serikat saat ini mengoperasikan sekitar 40 kapal selam kelas Los Angeles tua bersama dengan kapal selam kelas Seawolves dan Virginia yang terbaru. Kapal selam ini merupakan versi terbaru dari Los Angeles Class yang ditugaskan pada tahun 1988. Kapal ini dianggap jauh lebih tenang daripada jenis Los Angeles aslinya. Dijelaskan bahwa kapal kelas Los Angeles yang diupgrade 7 kali lebih tenang daripada kelas aslinya. Kapal ini memiliki susunan senjata yang dianggap cukup kuat, yang dilengkapi torpedo MK-48, rudal anti kapal Subharpoon, dan rudal jelajah serangan darah Tom Hawk. Kapal ini dapat beroperasi di bawah lotan es, di mana kapal selam rudal Rusia kelabbersembunyi mengutip Popular Mechanics. 5. Kapal Kelas Virginia Amerika Serikat Kapal selam serang bertenaga nuklir kelas Virginia milik Angkatan Laut Amerika Serikat adalah penerus kapal Los Angeles. Kapal Virginia dirancang sebagai kapal alternatif yang lebih kecil, lebih murah, dan lebih serba guna daripada kelas Evolve yang canggih tetapi sangat mahal. Saat ini terdapat 30 kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia yang masih beroperasi. Kapal selam kelas Virginia dilengkapi dengan 12 tabung Vertical Launch System atau VLS. Platform ini digunakan untuk meluncurkan rudal jelajah serangan darah Tom Hawk dengan jangkauan 1.700 km. Juga terdapat 4 tabung torpedo 533 mm yang dapat digunakan untuk menembakkan total 26 torpedo kelas berat MK-48 dan rudal anti kapal Subharpoon. Nah itulah 5 kapal selam perusahaan paling mematikan di dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!